Godaan halus PDIP ke Demokrat buat dukung Ganjar, tawarkan AHY jadi cawapres. PDIP kini makin menunjukkan sikap memberikan godaan halus kepada Partai Demokrat untuk menyatakan dukungan mereka ke Ganjar Pranowo yang diusung menjadi capres Partai Banteng itu. Bahkan, PDIP tak segan-segan menawarkan kursi cawapres Ganjar ke Ketua Umum atau Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Godaan halus sempat diutarakan oleh sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto. Hasto sempat berceletuk di hadapan wartawan di kantor DPP-PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 9 Juni 2023, bahwa pihaknya mengajak Demokrat untuk mendukung Ganjar. Hasto kala itu mengaku pihaknya menawarkan dengan kerendahan hati kepada Demokrat untuk bekerjasama salah satunya dalam bentuk dukungan terhadap Ganjar. Sekjen PDIP ini juga menilai Ganjar punya daya tarik tersendiri, dibuktikan dengan alam waktu 50 hari setelah diumumkan. Langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 7 bulan 9 bulan. Elektabilitas Ganjar juga dinilai naik lantaran diumumkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto juga mengungkap partainya telah menjalin komunikasi dengan partai lainnya secara intens, baik dengan Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sempat berjeletuk bahwa partainya membuka pintu kepada AHY untuk menjadi cawapres Anis. Selain AHY, ada nama-nama lain seperti Menko Polhuka Mahfud MD hingga Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya. Pak Erik Thohir, Pak Rituan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak Haye ya kan, kata Puan di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut, Puan menegaskan nama-nama bakal cawapres termasuk AHY tersebut punya kelebihannya masing-masing, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut. Hasto di kesempatan terpisah, Kamis 8 Juni 2023, menyatakan nama-nama bakal cawapres tersebut termasuk AHY sudah sesuai dengan semangat yang diusung oleh PDIP. Menanggapi godaan Puan tersebut, AHY mengaku dirinya tak menutup diri untuk bekerjasama dengan siapapun, sebab politik harus dinamis dan cair. Saya menghormati siapapun yang memberikan pernyataan. Bagi saya, demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu, kata AHY kepada wartawan di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. Senada, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Khairon, berterima kasih kepada PDIP yang telah menunjukkan keinginannya untuk menggandeng AHY. Herman menilai tawaran PDIP tersebut menunjukkan bahwa kaliber AHY sangat besar, sehingga dicari-cari oleh berbagai pihak sebagai bakal cawapres. Pertama, tentu terima kasih Mas AHY masuk radar buat cawapres di PDIP. Ini menunjukkan bahwa Mas AHY sebagai ketum demokrat juga sudah layak menjadi bakal cawapres, kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023. Terima kasih telah menonton!